Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 40 Rahasia Isi Surat Dengan wajah sedingin salju, Li Tiong Hui mengalihkan pandangan matanya melirik sekejap seputar tempat itu. Ketika dilihatnya seekor kupu-kupu terbang lewat, ia segera ayunkan tangan kanannya. Tampak cahaya perak berkelebat lewat, tahu-tahu kupu-kupu yang sedang terbang lewat itu sudah rontok ke tanah. Ternyata dibalik baju Li Tiong Hui tersembunyi pula sebuah tabung penyembur jarum Hui Hang Ciam. Dari kejauhan secara lamat-lamat kelihatan tubuh kupu-kupu itu sudah dipenuhi dengan lubang-lubang kecil. Dengan wajah berubah hebat, Xiao Cui berkata, tak nyana anggota keluarga persilatan Hang San juga memakai senjata rahasia sebangsa Bwe Hoa Ciam. Keliru besar bila kau menganggap senjata itu Bwe Hoa Ciam bila dibandingkan dengan Bwe Hoa Ciam, maka kehebatan senjata ini masih 10 bahkan 100 kali lebih hebat. Bukan saja dapat digunakan di tengah kegelapan malam, kendatipun seobong Giok Hiong datang sendiri pun, belum tentu ia mampu menghindarkan diri. Bekernyit sepasang alis matis Yao Cui, dia seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi niat tersebut sebera diurungkan kembali. Kepada kedelapan orang dayang yang berada di belakangnya Li Tiong Hui berkata lagi, kalian jaga di mulut lembah bila sampai malam menjelang tiba nanti mereka belum mau angkat kaki, jangan segan-segan pergunakan jarum Hui Hoa Ciam untuk hadapi mereka, bunuh semua orang tersebut tanpa kecuali. Serentak kedelapan orang dayang itu menyahut Buddha akan laksanakan perintah. Tapi sebelum matahari terbenam, jangan sekali-kali-kalian usik mereka titah Li Tiong Hui lagi. Tanpa membuang waktu lagi, ia beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Lim Hon Kim segera menyusul di belakangnya, sedang kedelapan orang dayang itu turut pula mengundurkan diri masuk ke dalam lembah. Memandang bayangan punggung Lim Hon Kim yang menjauh, Xiao Cui mendengus dingin, lalu sambil menengadah ia termenung sambil berpikir. Kehebatan, kekejian serta keganasan jarum Hui Hoa Ciam sudah terbukti di depan mati Xiao Cui sadar bahwa kemampuannya tak akan mampu membendung ancaman tadi, namun dia pun tak rela angkat kaki begitu saja sehingga untuk sementara waktu ia jadi bimbang dan tak tahu apa yang mesti diperbuatnya. Pada saat itu Lim Hon Kim yang menyusul di belakang Li Tiong Hui segera percepat langkahnya begitu sudah masuk ke dalam lembah. Katanya cemas, nonali, mungkinkah Xiao Cui akan menarik diri sebelum batas waktunya berakhir? Aku percaya dia tak akan membandel terus, justru yang membuatku tak habis mengerti adalah sebab-musabab kehadiran mereka di sini. Benarkah di dalam lembah bansiongkok ini terdapat sebuah matu air yang besar? Kenapa? Seabun Giyok Hiong menyinggung masalah itu, apa dia ingin menggali sumber matu air tersebut? Untuk menenggelamkan perkampungan keluarga Hang San kami. Di dalam suratnya ia berkata, apabila sumber matu air itu tergali, maka seluruh lembah bansiongkok akan tenggelam oleh air bah, tapi orang yang berniat menggali sumber matu air itu bukan dia. Kalau bukan dia, lantas siapa? Soal itu tak disinggung dalam suratnya, tapi ia bilang bila nona tidak mengetahui dengan jelas masalah sumber matu air itu, dianjurkan untuk bertanya kepada nyonya, katanya, ibumu pasti mengetahui dengan jelas. Boleh ku baca ini suratnya Pinta Li Tiong Hui kemudian. Dari dalam sakunya Lim Hon Kin mengambil keluar surat itu, katanya kemudian sambil menghela nafas. Dalam suratnya, ia masih menyinggung banyak masalah yang tak ada sangkut pelautnya dengan masalah ini. Dia tentu sedang ngacobe lo, harap nona tidak mempercayainya sambil berkata ia sodorkan surat itu ke tangan Li Tiong Hui setelah menerima surat itu, Li Tiong Hui pun membaca isinya, ditujukan untuk Lim Hon Kim, Lim Siang Kong. Aku dengar di dalam keluarga Hang San tersimpan aneka macam obat-obatan yang mustajab dan tak ternilai harganya, di samping itu Nyonya Li sendiri sebagai seorang tokoh sakti dalam dunia persilatan, bukan cuma ilmu silatnya yang tinggi, bahkan ilmu pengobatannya juga luar biasa, jauh mengungguli kemampuanku. Aku percaya kesehatan Siang Kong pasti telah pulih kembali seperti sediakala, untuk itu aku mengucapkan selamat kepadamu. Membaca sampai di sini, sambil tertawa hambar Li Tiong Hui berkata, tampaknya ia sangat memperhatikan dirimu ia lalu membaca lebih jauh. Aku dengar di masa lalu Nyonya Li pernah patah hati, walau peristiwa itu sudah lewat belasan tahun, namun luka-luka hatinya hingga kini belum sembuh juga sehingga akibatnya beliau tak mau banyak campur urusan tentang putera-putrinya. Tapi aku percaya kasih seorang ibu terhadap anaknya tetap ada. Bila putrinya menghadapi bencana besar, niscaya dia akan turut membantunya. Perasaan hatiku kini pernah diliputi dendam dan benci, hawa nafsu membunuhku sudah muncul, bisa ku bayangkan pertarungan seru ini pasti sangat mengerikan, dengan kedudukannya sebagai seorang bulim bengcu, Li Tiong Hui pasti akan manfaatkan kesempatan ini untuk menghimpun kekuatan segenap jago di kolong langit agar berkumpul di keluarga Hang San dengan tindakannya itu, aku percaya lembah ban. Siongkok segera akan berubah menjadi ladang pembunuhan yang paling brutal sepanjang sejarah, mayat akan bertumpuk menggunung, darah akan menggenangi bumi bagaikan telaga. Membaca sampai di sini, dengan kening berkerut Li Tiong Hui berkata, Kalau dibaca isi surat ini, tampaknya So Bon Giok Niong sudah bertekad untuk mengubah pertarungan ini menjadi ladang pembunuhan yang paling sadis. Coba nona baka dulu isi surat itu hingga selesai, Lim Hon Kim menganjurkan. Aku percaya di dalam dunia saat ini teramat sedikit manusia yang sanggup menandingi kemampuanku. Betul kecerdasan otak peksih yang mengegumkan, tapi ilmu silatnya amat terbatas, apalagi aku sudah menggunakan care yang paling hebat untuk melenyapkan kepandayan silatnya, sekalipun di dalam keluarga Hang San terdapat obat-obat mestika, paling banter obat-obatan itu cuma dapat selamatkan jiwanya dari kematian, dengan luka yang begitu parah, meskiku bunuh peksih yang juga tiada artinya sama sekali. Membaca sampai di sini, kembali Li Tiong Hui mendengus dingin HMMM, bicara tak ada junturungnya, antara kau dengan dirinya toh tak ada dendam sakit hati, tak perlu dia membalaskan dendam bagimu. Dasar perempuan, pikir Lim Hon Kim dalam hati, dalam suasana dan situasi seperti ini pun kau masih punya minat untuk mempermasalahkan soal kecil. Tampaknya Li Tiong Hui segera menyadari akan kekeliruannya, ia pun membaca surat itu lebih lanjut. Sebenarnya aku ingin menuruti nasihat Siang Kong dengan mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan dan tidak mencampuri segala urusan tetek bengek yang ada hubungannya dengan persilatan lagi, tapi kematian orang tuaku yang mengenaskan segera menyulut kembali perasaan dendamku. Rasa benci ini sulit ku lupakan hingga pada akhirnya aku harus menyianyikan harapan Siang Kong. Satu permintaanku kepada Siang Kong, hanyalah berharap kau keluar dari lingkaran masalah ini, tak usah membantu pihakku pun tak usah membantu pihak Li Tiong Hui, saksikan saja jalannya pertarungan ini sebagai seorang penonton yang baik. Asal aku dapat membalas dendam sakit hatiku ini, aku pasti akan mohon maaf di hadapan Siang Kong. Li Tiong Hui segera menghela nafas panjang, aaaai, ternyata rasa cintanya kepadamu sudah begitu mendalam. Lim Hon Kim turut menghela nafas, seabun Giyok Hiong amat licik dan banyak akalnya, apalagi pikiran dan perasaannya sudah terbalut oleh rasa dendam kesumat, bagaimana kau boleh percaya dengan ucapannya itu? Li Tiong Hui tidak menanggapi lagi ucapan mana, bacanya lebih jauh. Menggunakan tentara tak bisa terhindar memakai taktik, bahkan makin licik taktik itu makin baik. Dalam posisi saling berhadapan sebagai musuh, berlaku aturan kalau bukan kau yang mati, akulah yang mampus. Semula aku berniat hendak menggali sumber matu air dari bukti Hang San untuk menenggelamkan perkampungan keluarga Hang San. Dengan kekuatan air bah yang meluap aku hanya butuh waktu amat singkat untuk melenyapkan perkampungan keluarga Hang San yang sudah 100 tahun termasuhur dalam dunia persilatan ini. Meski Nyonya Li memiliki kepandaian silat yang luar biasa pun, tak nanti kekuatannya sanggup membendung kekuatan alam berupa air bah yang datang menggulung, aku yakin lembah ban Siongkok akan berubah jadi telaga. Tapi aku pun merasa bahwa tindakanku seperti ini amat merusak tata krama, apalagi Siang Kong pun masih berada di dalam keluarga Hang San, air bah tak mungkin bisa memilih mangsanya, mengingat hubungan Siang Kong dengan diriku selama ini amat baik, akhirnya ku batalkan niatku itu. Aku ambil keputusan untuk mengajak Nyonya Li berdual dengan mengandalkan ilmu silat. HMM Li Tiong Hui mendengus dalam-dalam. Rupanya ia mengurungkan niat untuk menggali sumber metu air Bukit Hang San lantaran takut kau turut mati tenggelam, sungguh romantis perempuan itu sungguh bijak hatinya, Lim Hon Kim kembali menghela nafas panjang. Nonali, bacalah surat itu lebih lanjut, sekalipun So Bon Giok Hiong tidak bermaksud menggali sumber metu air Bukit Hang San, tapi ada orang lain yang berniat mencelakai keluargamu. Dengan perasaan kesal bercampur sedih, Li Tiong Hui melirik Lim Hon Kim sekejap kemudian membaca isi surat itu lebih jauh. Sekalipun aku batalkan niat keji itu, namun banyak umat persilatan di dunia ini yang berhati lebih kejam dariku, menurut informasi rahasia yang berhasil ku terima, agaknya ada orang lain yang berencana hendak memanfaatkan situasi serba kacau ini untuk menggali sumber metu air Bukit Hang San dan menenggelamkan perkampungan itu. Setelah ku selidiki kasus ini lebih mendalam, ternyata maksud orang itu pertama, ingin memfitnah diriku dengan kejadian tersebut, kedua, orang itu pasti punya dendam kesumat yang amat mendalam dengan pihak keluarga Hang San sehingga dia ingin manfaatkan situasi serba kacau ini untuk membalas sakit hatinya orang bilang, dengan sekali timpuk memperoleh dua ekor burung, harap Siang Kong sampaikan berita ini kepada Nona Li Tiong Hui hingga kejadian yang menyesalkan bisa dihindari. Dengan pemberitahuan Siang Kong ini, tak bisa disangkal kau telah selamatkan beratus lembar jiwa anggota keluarga Hang San, Siang Kong pun bisa membalas budi pertolongan mereka yang telah selamatkan jiwamu. Dengan impasnya hutang-priutang ini, maka Siang Kong pun bisa cuci tangan atas masalah tersebut. Hanya kata-kata itu saja yang bisa ku persembahkan kepada Siang Kong diiringi tetesan air mata. Di bawahnya tercantum, salam dari Sobon Jiok Hiong. Selesai membaca surat tersebut, dengan kening berkerut Li Tiong Hui kembalikan surat itu ke tangan Lim Hon Kimi katanya, apakah kau hendak menuruti nasihatnya dan meninggalkan keluarga Hang San kami? Urusan ini tidak mendesak. Lebih baik kita kesampingkan dulu, yang paling penting kini adalah mencari tahu siapa gerangan yang berniat merusak sumber metu air bukit Hang San. Nona, tahukah kau letak sumber metu air itu? Rasanya aku pernah mendengar ibu berbicara soal ini, tapi aku sendiri kurang tahu di mana letak sumber metu air itu. Aku rasa sebelum peroleh persetujuan dari ibu, aku tak berani mengambil keputusan secara gegabah. Urusan ini besar sekali pengaruhnya dan tak boleh ditunda lagi, lebih baik Nona segera pergi menjumpai Nyonya. Baiklah sambil menyahut Li Tiong Hui mempercepat langkahnya melesat ke depan. Tiba di ruang tamu, Lim Hon Kim berseru, silakan Nona pergi menjumpai Hu Jin, sedang aku akan menunggu di ruang tamu saja. Bukankah ibuku sangat baik terhadapmu kalau soal itu sih? Aku kurang tahu. Lim Siang Kong, aku rasa lebih baik lagi jika kau bersedia mendampingi aku untuk bertemu dengan ibu. Lebih baik lagi apabila surat dari So Bon Giyok Hiong itu kau perlihatkan kepada ibu. A.A.I., selama belasan tahun terakhir, ibuku selalu hidup mengasingkan diri di gedung Tai Seng Gek dan tak pernah mencampuri urusan ke duniawian lagi. Semua masalah besar maupun urusan kecil yang berkenaan dengan keluarga Hang San, selama ini diurus oleh Hong Kau Po, jadi terus terang saja aku sendiri tak begitu yakin akankah berhasil memujuk ibuku turun tangan serta mencampuri urusan ini. Kini So Bon Giyok Hiong telah menganggap ibuku sebagai musuh tangguhnya, aku rasa bila Siang Kong bersedia mendampingi diriku serta melukiskan betapa congkaknya So Bon Giyok Hiong, ada kemungkinan ibuku akan tergerak hatinya untuk ikut serta dalam masalah ini. Kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya tak terkalahkan oleh apapun, mana ada seorang ibu yang tidak memperdulikan keselamatan jiwa putri sendiri, bantah Lim Hon Kim setelah berhenti sejenak lanjutnya, bila Nona merasa lebih leluasa mengajakku, tentu saja dengan senang hati akan kutemuinya. Kalau begitu, mari kita segera berangkat. Terpaksa Lim Hon Kim menyusul di belakang Li Tiong Hwi, mereka berangkat menuju ke gedung Tai Seng Kek. Di depan pintu gerbang gedung Tai Seng Kek berdiri dua orang dayang berbaju serba putih yang menggenggam pedang, kedua orang itu segera menghadang jalan pergi Li Tiong Hwi berdua seraya menegur. Nyonya telah berpesan, kecuali peroleh panggilan khusus, siapapun dilarang memasuki gedung Tai Seng Kek. Kurang ajar umpat Li Tiong Hwi mendongkol. Masa kau tidak kenal siapa aku? Mana berani budak tidak mengenali diri Nona, sahut dayang berbaju putih yang ada di sebelah kiri cepat-cepat. Nah, itulah dia, kenapa kalian masih belum mau menyingkir? Maaf Nona, Nyonya sudah turunkan perintahnya sehingga sebelum peroleh persetujuan beliau, budak berdua tak berani ambil keputusan, untuk itu harap Nona Sudi memaafkan sembelari berkata, kedua orang dayang itu sama-sama bungkukan badan memberi hormat. Sepasang alis matceli Tiong Hwi semakin berkerut, katanya lebih jauh dengan nada dingin, kelihatannya nyali kalian tambah lama bertambah berani, sampai aku pun berani dihalangi. Dayang di sebelah kiri itu buru-buru menarik tangan rekannya dan bersama-sama berlutut sambil menyahut, budak berdua tak berani menghalangi Nona, tapi hamba pun tak berani membangkang perintah Nyonya. Ayoh, cepat masuk beri laporan kepada Nyonya, katakan aku ingin bertemu bentak Litiong Hwi marah. Nyonya sudah berpesan, hamba berdua benar-benar tak berani menerobos masuk, kata dayang di sebelah kanan cepat. Sedang dayang di sebelah kiri buru-buru menambahkan, bila Nona bersikeras hendak masuk ke dalam gedung Tai Seng Kek silakan bunuh dulu budak berdua. Litiong Hwi tertawa dingin. HMM, kau anggap aku tak berani membunuh kalian? Kedua orang dayang itu tundukkan kepalanya sambil melelahkan air mata, ia menyahut lirih. Budak berdua terpaksa harus membangkang perintah Nona, harap Nona mau memaklumi keadaan kami. Tapi bila Nona bersikeras hendak menghukum mati budak berdua, silakan saja beri perintah, tanpa Nona harus turun tangan sendiri, budak berdua sanggup menghabisi nyawa kami. Menyaksikan keadaan itu Lim Hon Ki menghela napas panjang, katanya, Nona Li, kau tak boleh salahkan mereka berdua. Pada saat itulah dari dalam gedung Tai Seng Gak tiba-tiba berkumandang suara teguran yang dingin dan kaku, siapa di situ? Litiong Hwi segera mengenali suara teguran itu berasal dari suara ibunya, buru-buru dia menyaut. Anak Hwi yang berada di sini. Pintu gerbang yang semula tertutup rapat segera terbentang lebar, nyonyali dengan mengenakan pakaian berwarna putih dan berwajah dingin bagaikan es telah berdiri kaku di muka pintu. Cepat-cepat Litiong Hwi jatuhkan diri berlutut seraya berseru, Ananda ada urusan penting ingin berjumpa dengan ibu. Nyonyali tertawa hambar. Aku lihat nyalimu tambah hari bertambah besar. Persoalan ini menyangkut mati hidupnya keluarga Hang San kita, jadi mau tak mau terpaksa Ananda harus nyerempet bahaya untuk bertemu dengan ibu. Dengan sinar mati yang tajam bagaikan sembilu, nyonyali menatap wajah Litiong Hwi dan Lim Hong Kim sekejap kemudian tanyanya, urusan apa? Lim Siang Kong telah menerima sepucuk surat rahasia dari Soe Bon Giok Hiong, dalam suratnya diberitakan bahwa ada orang berniat membongkar sumber mati air Bukit Hang San dengan maksud menenggelamkan seluruh perkampungan kita. Agak berubah paras muka nyonyali HMMMM. Setelah mendengar ucapan itu, serunya tertahan masa ada kejadian seperti ini. Yee-ah-ah, justru lantaran persoalan ini maha penting dan gawat, terpaksa Ananda harus mengusik ketenangan ibu. Di mana surat itu sekarang? Litiong Hwi berpaling melirik Lim Hong Kim sekejap lalu jawabnya, surat itu berada di tangan Lim Siang Kong. Melihat hal ini, Lim Hong Kim berpikir kelihatannya mau tak mau aku harus keluarkan surat itu. Dari dalam sakunya ia ambil keluar surat itu dan disodorkan ke tangan nyonyali sambil ujarnya, surat itu berada di sini, silakan lociam poe periksa, pelan-pelan nyonyali menerima surat itu dan membaca isinya. Litiong Hwi yang secara diam-diam memperhatikan terus perubahan wajah ibunya, dengan cepat merasa amat gembira, begitu dilihat hawa amarah telah menyelimuti wajah nyonyali, pikirnya, bila isi surat tersebut bisa membangkitkan amarah ibu, sudah bisa dipastikan pertarunganku melawan So Bon Giok Hiong akan memberi keuntungan bagi posisiku. Dengan cepat nyonyali membaca habis isi surat itu, kemudian sambil melipat kembali surat tersebut dan serahkan ke tangan Lim Hong Kim, katanya, So Bon Giok Hiong sudah menantang kau berdua. Lim Hong Kim tak tahu bagaimana harus memberikan tanggapannya, terpaksa ia berlagak tidak mendengar dan menyimpan kembali surat tersebut ke dalam saku. Anakul, bangunlah, kata nyonyali kembali seraya menghela nafas panjang. Terima kasih ibu, sahut li tionghoi sambil bangkit berdiri. Apa yang dikatakan dalam surat itu memang benar, nyonyali melanjutkan kembali kata-katanya. Di belakang gedung tai seng kek memang terdapat sebuah sumber metu air, apabila sumber metu air tersebut terbongkar, bukan saja dalam waktu semalam seluruh perkampungan keluarga Hong San akan tenggelam, mungkin air bah yang terjadi akan menggenangi pula seluruh keresidenan di seputar bukit ini. Ibu, harap kau memberi petunjuk kepada kami bagaimana Kero mencegah perbuatan keji ini, Ananda akan segera kirim orang untuk menghalanginya. Yang aneh adalah sumber metu air itu tersimpan beratus-ratus kaki di bawah permukaan tanah, dari mana So Bon Giok Hiong bisa mengetahui rahasia tersebut. Tiba-tiba muncul seorang dayang berbaju hijau yang berlarian mendekat sambil berseru, lapor nyonya, nona pek mohon bertemu. Tiba-tiba saja sekilas senyuman cerah tersungging di balik wajah nyonyali yang dingin kaku itu, sahutnya, cepat undang dia masuk kemari dayang berbaju hijau itu mengiakan dan segera berlalu. Kembali nyonyali ulapkan tangannya seraya berkata, Kalian boleh pergi dulu, tentang bagaimana Kero menghadapi orang yang akan menggali sumber metu air itu, akan kuutus orang untuk memberitahukan kepada kalian. Li Tiong Hui berpaling memandang Lim Hon Kim sekejap lalu putar badan dan berlalu dari situ. Lim Hon Kim berjalan mengikuti di belakang Li Tiong Hui, sambil berjalan dengan perasaan keheranan pikirnya, tampaknya peksi yang benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa, hingga nyonyali yang dingin kaku pun dapat menjalin hubungan yang begitu akrab dengannya. Sementara dia masih termenung, tampak dayang berbaju hijau tadi sudah muncul kembali dengan langkah tergesa-gesa. Di belakang dayang berbaju hijau itu, menyusul Syok Buwe dan Hiyang Kiok yang menggotong sebuah tandu. Di atas tandu inilah peksi yang membaringkan diri, matanya terpejam rapat dan wajahnya pucat pias bagaikan lilin. Mendadak Li Tiong Hui memperlambat langkahnya dan berbisik kepada Lim Hon Kim, tampaknya aku harus minta pertolonganmu. Apa yang dapat ku bantu tanya Lim Hon Kim tertegun? Tampaknya ibuku menaruh kesan yang luar biasa terhadap peksi yang, seingatku belum pernah ibu bersikap demikian terhadap orang lain jadi menurut pendapatku, untuk bisa mengundang ibu turut serta dalam kelompok penentang Seobong Giok Hiong, aku harus minta bantuan dari Pek Si Hiyang untuk mendukung soal ini. Lantas apa yang bisa ku bantu? Tentu saja membujuk Pek Si Hiyang agar membantuku. Rasanya, sama saja bukan bila Nona sendiri yang mengatakan kepadanya Li Tiong Hui tertawa getir. Kau bukan wanita, tentu saja tidak mengetahui perasaan seorang wanita terhadap pria, semakin cerdik perempuan itu, semakin gampang dia tergoda cinta, dan sekali wanita sudah jatuh cinta, maka sampai mati pun rasa cintanya tak akan berubah, yaa, dari dulu nasib perempuan cantik memang selalu jelek, orang bilang kecantikan mereka menarik hati banyak orang dan Mudah mencari pasangan, padahal perasaan cintanya yang tak pernah mau berubah seringkali merupakan penyebab utama terjadinya tragedi dan kejadian sedih. Dia seolah-olah sedang membicarakan soal Pek Si Hiyang, tapi seperti juga sedang menuturkan diri sendiri, ini membuat Lim Hon Kim gelagapan dan tak tahu bagaimana harus menjawab. Ketika mereka berdua balik ke ruang tamu, Ko An Chu dari Kuil Ching Im Ko An Chi Mi Ya Chu masih duduk seorang diri sambil menikmati air teh, sementara pencuri sakti Nyo O Ching Hang berdiri di luar ruangan sambil memandang ke angkasa dengan pandangan kosong. Rupanya Nyo O Ching Hang turut balik ke ruang tamu itu ketika Li Tiong Hui dan Lim Hon Kin meninggalkan mulut lembah, hanya saja tat kalah sepasang muda-mudi itu menuju ke gedung Tai Seng Kek pencuri tua ini menunggu dalam ruang tamu. Melihat kehadiran kembali Li Tiong Hui, Cim Ya Chu angkat wajahnya memandang gadis itu sekejap lalu ujarnya, berhubung ibumu enggan terima tamu, terpaksa Pin Chow harus menunggu dengan sabar dalam ruangan ini. Sungguh hebat iman toh tiang, kau mampu menahan diri, Cim Ya Chu tertawa. Pin Chow tak mungkin menyerbu masuk ke dalam gedung Tai Seng Kek, kalau bukan sabar menunggu, apa lagi yang bisa ku perbuat? Pelan-pelan Li Tiong Hui duduk katanya, bila dilihat dari teka toh tiang yang ingin bertemu ibuku, pasti ada. Masalah penting yang hendak kau sampaikan, boleh diberitahukan kepadaku? Cim Ya Chu menggeleng. Urusan yang menyangkut ke generasi lalu, lebih baik diselesaikan generasi yang lalu, meski disampaikan pada Nona, belum tentu Nona akan memahami, jadi lebih baik tak usah disinggung. Soal apa sih? Apa salahnya kau utarakan Nona ingin tahu? Betul. Cim Ya Chu meneguk air tehnya sambil termenung berapa saat, kemudian sambil menggeleng katanya, lebih baik jangan ku katakan. Kalau begitu toh tiang hanya membawa pesan orang lain yang harus kau sampaikan. Tak ada orang yang titip pesan kepadaku, tapi selama hidup aku memang gemar berusaha demi orang lain. Demi ibuku? Selain demi ibumu, juga demi segenap umat persilatan di kolong langit, Li Tiong Hui segera menghela nafas panjang. Jadi urusan ini ada hubungannya dengan si Raja Pedang yang pernah termasur dulu? Apa? Jadi ibumu telah memberitahukan soal ini kepadamu Cim Ya Chu kelihatan agak terperangah. Tidak, tapi aku pernah mendengar orang lain membicarakannya. Cim Ya Chu segera terbungkam sambil merenung berapa saat. Sampai lama kemudian baru ia berkata, kalau memang ibumu belum pernah menyinggung masalah ini, lebih baik aku pun tutup mulut. Mendadak terdengar suara langkah kaki manusia yang ramai bergema tiba di susul munculnya seorang dayang berbaju hijau yang lari masuk ke dalam ruang tamu dengan langkah tergopoh-gopoh. Dayang itu langsung berlari menuju ke sisi Li Tiong Hui dan membisikkan sesuatu ke sisi telinganya. Mendengar bisikan tersebut, paras muka Li Tiong Hui berbuah hebat, tapi sebentar kemudian dengan lagak setenang-tenangnya dia bangkit berdiri, membenahi rambutnya yang kusut dan memberi tanda kepada si dayang sambil serunya, aku sudah tahu, kau boleh pergi dulu. Dayang berbaju hijau itu membungkukan badan memberi hormat dan mengundurkan diri dari situ. Menunggu hingga dayang tadi keluar dari gedung dan tak nampak bayangan tubuhnya, baru Li Tiong Hui berkata lagi, harap Lo Tiang dan Lim Siang Kong menunggu dulu dalam ruangan, aku akan pergi sejenak. Silakan nona, sahut Cimiacu cepat. Dengan cepat Li Tiong Hui beranjak pergi meninggalkan ruangan tersebut. Sepeninggal nona itu, Lim Hon Kim turut bangkit berdiri dan ujarnya sembari memberi hormat kepada Cimiacu, Totiang, ada sedikit masalah ingin ku tanyakan kepadamu, harap kau bersedia memberi jawaban. Itu sih tergantung masalah apa yang ingin kau tanyakan dan tahukah aku akan jawabannya. Totiang kenal dengan ibuku? Tentu saja kenal, Cimiacu manggut-manggut, Totiang juga kenal dengan Nyonya Li? Benar. Sudah lama Totiang kenal dengan ibuku? Tentu saja, waktu itu Kongcu belum lahir, Cimiacu tertawa. Kalau begitu pasti Totiang kenal juga dengan ayahku, bukan mendapat pertanyaan ini Cimiacu tertegun. Kalau masalah ini sih aku kurang tahu, sebab setelah perkawinannya ibumu tak pernah bertemu aku lagi. A-a-a-ai, Lim Hon Ki menghela napas panjang, padahal Totiang mengetahui masalah ini, hanya enggan mengaku terus terang, bukankah begitu? Bila Kongcu ingin mengetahui lapar belakang asal usulmu, kenapa tidak kau tanyakan langsung kepada ibumu? LBU selalu melarang aku menyinggung masalah tersebut. Nah, itulah dia kalau ibumu sendiri pun keberatan membicarakan masalah tersebut, mana boleh ku bicarakan masalah orang lain? Mungkin saja ibu memang segan menyinggung masalah yang ada hubungannya dengan ayahku, sebagai orang luar apa salahnya Totiang membicarakan masalah tersebut cepat-cepat Cimiacu gelengkan kepalanya berulang kali. Maaf, sebelum mendapat persetujuan dari ibumu, aku tak dapat membicarakan masalah tersebut. Sesudah termenung sambil berpikir sejenak kembali ia menambahkan, Tapi ada satu hal aku dapat memberitahukan kepadamu, paling lama akhir bulan nanti kau pasti sudah mengetahui dengan jelas asal usulmu. Apa maksud ucapan Lotiang ini? Badai besar yang pernah melanda dunia persilatan ini pasti ada penyelesaiannya dalam tiga bulan mendatang, bila badai tersebut telah meredah, secara otomatis jago-jago yang mengetahui dengan jelas asal usul Kongcu pun akan berdatangan semua ke perkampungan keluarga Hang San ini sudah barang tentu salah satu di antara mereka ada yang bakal membongkar rahasia asal usulmu itu. Masa begitu sederhana? Betapapun sulitnya masalah yang ada di dunia ini, asal sudah peroleh penyelesaian secara tepat, maka segala sesuatunya akan nampak begitu gampang dan sederhana. Kini Kongcu merasa segala sesuatunya serba. Aneh dan misterius, hal ini lantaran kau belum mengetahui secara jelas rahasia yang menyelimuti asal usulmu, padahal begitu penjelasan diperoleh dan segalanya menjadi terang, maka kau akan memperoleh perasaan bahwa segala sesuatunya hanya begitu saja. Aku rasa masalah ini tak akan sesederhana apa yang Lotiang Pue utarakan, menurut pendapatku dalam dunia persilatan dewasa ini tak banyak orang yang mengetahui rahasia asal usulku. Paling tidak toh bukan cuma pintu seorang yang tahu. Cimiacu tersenyum. Melihat hal ini Lim Hon Kim pun berpikir melihat kekerasan kepalanya, mungkin sulit bagiku untuk peroleh jawaban yang memuaskan darinya, kalau begitu aku mesti menjebaknya dengan pembicaraan, siapa tahu aku berhasil mengorek sedikit rahasia. Berpikir demikian ia pun berkata, tampaknya bukan kebanyakan jago lihai yang Lotiang Pue maksudkan, melainkan si Raja Pedang dari Lem He itu bukan? Benar juga, Cimiacu langsung tertegun dibuatnya, namun bagaimanapun juga semakin tua jahe memang makin pedas, dengan dasar pengalamannya yang matang, ia tak sampai kalut dibuatnya. Setelah termenung sejenak katanya, tentang hal tersebut, aku kurang begitu jelas. Dari jawaban yang diperolehnya ini, Lim Hon Kim dapat mengambil kesimpulan bahwa pendekta tersebut susah dipojokan, sehingga ditanya lebih jauh pun tak. Ada gunanya, maka setelah menghela nafas panjang dia pun tidak banyak bicara lagi. Dalam saat itu si pencuri sakti Nyo O Ching Hang telah masuk ke dalam ruangan, ia bicara kepada Cimiacu dengan suara dalam. Kini Li Beng Cu sedang menghadapi masalah yang amat besar dan pelik, kendatipun kau enggan membantunya memukul mundur musuh-musuh tersebut, sepantasnya bila kau pikirkan suatu care untuk membebaskan dirinya dari kesulitan ini. Kesulitan apa tanya Lim Hon Kim sambil melompat bangun. Aku sendiri kurang tahu apa latar belakang masalahnya, tapi sempat kulihat air matanya berderai tak kalah pergi meninggalkan ruang tamu tadi. Cimiacu menghela nafas panjang. Beban yang harus ditanggung olehnya memang kelewat berat seorang gadis muda berusia belasan tahun mesti memikul tanggung jawab untuk memikirkan keselamatan segenap umat persilatan di dunia. Beban tersebut masih harus ditambah dengan beban hancurnya perasaan dan hatinya gara-gara cinta. AAAI, hampir seratus tahun lamanya keluarga Hang San telah berbakti demi umat persilatan, apakah Tian begitu tega dengan memberi ganjaran kepada ibu beranak dua orang itu hidup penuh penyesalan hanya disebabkan percintaan yang gagal. Lim Hon Kim memahami betul apa artinya perkataan itu walaupun tidak terlampau mendalam, ia segera bangkit berdiri seusai mendengar perkataan itu. Biar ku pergi lihat keadaan Li Beng Cu, andai kata ia benar-benar menjumpai kesulitan, pasti akan ku bantu dirinya, seusai berkata ia segera beranjak keluar. Cimiacu menggerakkan bibirnya seperti mau mencegah, tapi inia tersebut segera diurungkan kembali. Keluar dari ruang tamu, Lim Hon Kim saksikan suasana di seputar tempat itu amat hening. Bayangan tubuh Li Tiong Hoi sudah tidak nampak lagi. Mendadak dari balik sebatang pohon besar muncul seorang gadis berbaju hijau yang menggembam pedang, Lim Hon Kim segera berjalan menghampirinya seraya menegur. Boleh ku tahu kemana Nonali telah pergi? Kau ingin mencarinya? Tanya Dayang berbaju hijau itu setelah memandang Lim Hon Kim sekejap. Benar. Setelah merenung sejenak, sahut Dayang tadi, lah pergi ke arah barat. Tidak menunggu banyak waktu lagi, Lim Hon Kim berbalik ke arah barat dan menyusul ke situ. Setelah melalui sebuah dinding yang terdiri dari petpohonan rapat, tibalah pemuda itu di sisi kebun bunga yang luas. Di sisi kebun itu terbentang sebuah jalan setapak yang beralas batuan kecil berwarna putih. Lim Hon Kim mencoba memeriksa keadaan di sekitarnya, ia jumpai jalanan yang mengarah ke utara. Adalah jalan yang menuju ke gedung Tai Seng Kek, maka dia pun menelusuri jalanan ke arah barat. Beberapa puluh kaki kemudian, kembali jalanan itu bebelok menuju ke arah selatan. Baru saja Lim Hon Kim melalui sebuah tikungan, mendadak terdengar seseorang mementak nyaring. Berhenti. Ketika pemuda itu angkat wajahnya, tampak seorang perempuan setengah umur yang mengenakan celana warna biru berjubah biru pula dengan mengangkat tinggi toya kepala naganya telah menghadang jalan perginya. Buru-buru Lim Hon Kim menjura sambil memperkenalkan diri, Aku Lim Hon Kim. Tahukah kau tempat apakah ini? Berani amat kau memasukinya secara sembarangan tukas perempuan setengah umur itu ketus. Aku tidak bermaksud apa-apa, aku sampai di sini karena sedang mengejar Nonali. Baiklah, kau boleh berbalik sekarang. Berbalik Lim Hon Kim tertegun Cian Pue-te, kau melihat kemana Nonali pergi? Kau maksudkan Nona kami? Lim Hon Kim tidak langsung menjawab, pikirnya, berapa banyak saudara sih yang dimiliki keluarga Hang San? Kok perlu bertanya-tanya lagi meski begitu? Jawabnya juga, tentu saja Nona kalian, Nonali Tiong Hwi. Perempuan setengah umur itu menatap tajam anak muda tersebut berapa saat. Lalu katanya, Walaupun aku tahu di mana ia berada sekarang, tapi sebelum peroleh persetujuan darinya, tak mungkin bisa kukatakan kepadamu. Kalau memang Nona tidak mengundang kamu bertemu di sini, lebih baik kau tak usah mencarinya. Lim Hon Kim semakin keheranan dibuatnya, kembali ia berpikir Masali Tiong Hwi menyimpan sebuah rahasia yang tak boleh diketahui orang lain. Ia mencoba memperhatikan keadaan di depannya, di situ ia temui sebuah pintu yang tertutup rapat, di seputar bangunan tumbuh pepohonan yang rindang dan rapat setinggi satu kaki lebih sehingga sulit untuk melihat dengan jelas keadaan di dalam sana. Mendadak perempuan setengah umur itu menghentakkan tongkatnya ke tanah sembari membentak, apa yang perlu kau lihat? Ayo cepat mundur dari sini kalau kau membandel terus, jangan salahkan kalau aku bertindak kurang ajar. Dengan kening berkerut Lim Hon Kim mengundurkan diri ke belakang, pikirnya, semua dayang yang bekerja di perkampungan keluarga Hang San ini rata-rata cantik dan lemah lembut. Heran, kenapa tabiat perempuan setengah umur ini justru kasar dan berangasan? Belum lagi ia beranjak pergi dari Xie Yu, tiba-tiba dari belakang tubuhnya berkumandang suara teriakan Li Tiong Hwi. Siang Kong, silakan kemari. Tatkala Lim Hon Kim berpaling, tampak pintu yang semula tertutup rapat itu kini sudah terbuka, tampak Li. Tiong Hwi bersandar di pintu sedang mengawasi dirinya, mukanya lesu dan murung, masih besah oleh air mata. Kenyataan ini kontan saja membuat pemuda kita keheranan, tapi ia tetap melangkah maju menghampirinya. Mereka menemukan kemari. Tiong Hwi bersandar di pintu sedang mengawasi dirinya. selamat menikmati